Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 satu hari sebelumnya hari ini kita harus melet teknologi, hari ini baik takmir dan jamaah-jamaah kita arahkan untuk kajian online dengan sistem daring baik ini kita kajian-kajian yang akan kita lancurkan baik dari DKI Mutawi Baitul Mal, dan juga kita sifat pun pembatasan kalau kita lancurkan keadaan itu kita bayangkan dua tahun yang lalu keadaan itu kita bayangkan 3 tahun yang lalu sehingga program-program dakwah ini sangat tertata dengan rakyat kalau mau kita rumah tertakmir dengan rakyat ini diputukkan rakyat rumah yang sudah jamaah itu kita siapkan channel youtube saya akan mencari akuri supaya jamaah menikah membuka kanan youtube mungkin-mungkin dan usahkan semangat baik bulu-bulu tipe anipun kita mengapresiasi luar biasa sangat tindak lanjut saking Baitul Mal Masjid ini dari Masjid Nurmuklisir divisi kehumasan bahkan di bagian perantau ini sangat membuat kotak infak yang jumlah itu insya Allah kita mengapresiasi bisa tidak ada wadah untuk menyalurkan zakat infak sedekah bahkan mungkin wakaf dan lain sebagainya dan insya Allah kita mengapresiasi terkait ketika pekan ini kita sepakati kita menyebut satu panitia ramadhan ini untuk bergabung dengan kita ini sebenarnya pun dari segi kumpul-kumpul yang sulit cuma mungkin kita siasati tetap menggunakan protokol kesehatan sepatutnya minimal target kita idul korban sama terbentuk kita dantingi seperti pendataan calon-calon donatur atau baik donatur atau donatur dan kita surprise kagam donatur ini sebagai prolog tindaklanjuti saking kesepakatan secara sehat takmir kalau malam rebu kebangkang dan harapan kita baik pak wanti dan pak syukron maliknya hari ini di jaring fit jaring sagat teman-teman kempal oleh kita nanti yang saya pun jadi program ini dipun tindaklanjuti walaupun jaring tanpa pak wanti dan pak syukron supaya kepoyokan saking 1-2-0 merebu sehingga bagi latihan ceramah atau khotip mungkin diperlanjutan insyaallah sambun kita siapakan kopioan arisan arupin nama-nama latihan khotip sebagai bentuk penyemahan kita ditunjuk minimal kita membaca dari buku yang sambun di barang yang berlangsung yang berlangsung yang yang berlangsung berlangsung yang menit kita berlangsung yang memantarkan keuntungan yang sangat besar dan setunggal tangkis ringkasan hadis nabi menyebutkan pada suatu hari Rasulullah menangai sahabat-sahabat Allah adulukum ala manhuwa atibat wahai para sahabat-sahabatku maukah aku tunjukkan kepada kalian yang mana ketika kalian laksanakan kalian akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar milah para sahabat-sahabat-sahabat ini sami ngendikan bala ya Rasul tentu wahai Rasulullah kami maaf isbabul wujud inga mesbindah gimani kau menyempurnakan wujud fi makareh di saat-saat yang jadi wujud ini adalah salah satu amalan dasar dengan wujud ini bisa melengkapi atau menyempurnakan dari amal-amal gimani kau lainnya sebagai contoh dalam perbandingan dalam beberapa talfiz ini orang yang baca Al-Qur'an ketika berwujud dengan tidak berwujud itu beda termasuk membaca Al-Qur'an ketika di sholat dan di luar sholat juga beda milah monggo kita tentu ugi kemutan salah satu sahabat ganjeng nabi bahkan sendalipun itu sangkun watan insurgo Rasulullah SAW pernah menanyai bilar ya bilang saya telah mendengar suara terompahmu atau suara sendalu disurga ternyata amalan-amalan amalan-amalan dari bilal ini ya amalan-amalan unggulan unik sebenarnya kita juga bisa melaksana yang harus pindah bilal ini adalah masjid dan juga tidak pernah batal dalam ujungnya ini menjadi amalan kita juga semoga mendapatkan kemuliaan jenis Allah s.w.t bahkan satu hadis menyebatakan mentawab doa yang kita bisa seperti bila menerabah Allah menerabah nomor kali memperbanyak langkah menuju masjid sebenarnya adalah amalan-amalan yang bisa menjadikan investasi pahala kemuliaan hari ini kita dekat masjid agak jauh dari masjid sebenarnya kali-kali pun peluang kemuliaan Allah menjanjikan keuntungan yang sangat besar hadis yang menegaskan s.w.t dikatakan man roha ilau masjid ayodah wakot watun turfa'u laudarajah wakot watun tum sahulau say'ah dahiban warojah barang siapa yang pergi ke masjid maka setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya dan langkah berikutnya akan menghapus kesalahannya baik ketika berangkatnya maupun ketika pulang ilau monggo kita mungkin hari ini kalau masalah saldo kita tidak bisa berlomba-lomba ketika pandemi tapi dalam urusan pahala tidak ada yang mahal seluruhnya ketika kita menikah mau ingat ingat terakhir menunggu waktu sholat sebuah sholat artisipun ketika azan berkumandang setelah selesai azan menunggu hikmat menikah untuk sholat disinilah nikah juga salah satu amalan yang pahalanya luar biasa menunggu adalah suatu pekerjaan yang sangat membesarkan dan ketika detik-detik kita menunggu ketika sudah azan mau hikmat Allah s.w.t. memberikan kemuliaan kemuliaan berupa pahala yang sangat besar para menggah rawat Allah s.w.t. sebagai pelengkap yang mengaturakan waktunya mungkin kita bersemangat memamukkan masjid bersemangat memikirkan masjid Insya Allah dari masjid inilah kita mendapatkan keselamatan dari masjid ini kita mendapatkan ketenteraman dan dari masjid ini Ugi kita mendapatkan keberkahan keberkahan yang panggisan lagi itu Allah Amin terima kasih terima kasih terima kasih dan terima kasih terima kasih walaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih